Halo guys, ketemu lagi sama gue dari Busway Garage Kali ini gue mau ngasih review sebuah job ya Tentang twist neck atau neck melintir ya Nah dimana korbannya, korbannya Ini medianya lah Tentang adjust bus tahun 78 Dinaiknya itu prise atau menit, tidak tahu Naik semuter gitu guys Nah gimana prosesnya Cekir tadi guys Nah ini bisa dilihat dulu guys Antara garis bodi dan kret pertama atau nutnya Hari pertama Setelah diukur, lihat water pass, titik airnya Lalu gue tarik Nah gimana nariknya nanti gue jelasin guys Nih kita lihat dulu titiknya Hari pertama gue tarik air stopnya di water pass itu di airnya Gue tarik sama-sama di tengah, di blok tengah ya Jadi kan water pass ada 3 blok air kan, 3 kotak, 3 garis Ini sama-sama di tengah, tapi agak miring sedikit Nah cara nariknya itu dari meja gue tarik senar Dililit ke tuning pack Dikencengin nanti dia akan twist balik, melintir balik gitu Berlawanan arah dari arah melintir sebelumnya Jadi semua di jepit di meja Sampai rigid gak bisa bergerak Baru ditarik gitu guys Ini prosesnya setelah itu dipanasin Atau steam effect Hari kedua ini bisa dilihat dari water passnya guys Dari hari sebelumnya Ini gue lepas semua Senarnya gue lepas, gue lihat dulu Lihat dari water passnya Titik air udah berubah Udah ada perubahan Tapi belum sepenuhnya balik banget Ini gue lihat lagi Fretboardnya pake noted straight edge Overall sudah ada perubahan ya Daripada hari sebelumnya Tapi belum sepenuhnya balik banget Untuk backbownya udah sesuai dengan yang gue harapkan guys Backbownya udah banyak lagi Ini sebelumnya Kepala transportnya juga dual ya Jadi ini udah gue ganti baru Kepalanya Dalam proses ngepress twist ini Agak dilema juga gue guys Sebenernya guys Karena harus mengorbankan satu meja Gak bisa dipake kerja Untuk beberapa hari Karena untuk nahan pressan itu kan Makanya kadang Gue liat-liat waktu Atau malah kadang gue tolak dulu kerjaan ya guys Maaf ya guys ya Setelah itu ditarik lagi Dipress lagi ya Ditarik balik pake sebenarnya Nah Setelah ditarik dipanasin Ini dari hari pertama Udah ada proses pemanasan juga guys Jadi disini gue jelasin tentang pemanasannya Jadi gak dipanasin secara langsung Ini gue kasih lap basah Terus gue timpas terikat Jadi kayak gue bilang tadi steam effect gitu Steam uap gitu Ini gunanya apa Karena emang untuk mengubah bentuk kayu Itu emang harus dipanasin Sistem effect gitu Kalau lu liat proses pembuatan piano pun Melakukan-lakukan kayu itu prosesnya sama Prinsip kerjanya lebih tepatnya yang sama guys Lebih tepatnya prinsip kerjanya sama Karena Ya berat kalau harus kita bikin jik spesial Buat menarik neck itu Buat investnya Menurut gue berat ya Dan proses ini pun gue bilang Proses tradisional Dan udah gue survei di Luthier-luthier luar pun Banyak yang pake proses seperti ini gitu Jadi sebelum gue kerjakan Gue udah survei cara Cara yang tidak merombak konstruksi Dalam arti Enggak harus buka fretboard Atau Leveling fretboard papas ini papas itu Cara yang mendekati alaminya gitu Walaupun ya Gue gak bilang ini bakal balik 100% seperti baru Enggak gitu ya Karena ada beberapa spot yang Pasti apalagi bahas tua ya Ada beberapa spot yang dia gak bisa center Gak bisa lurus Apalagi di kondisi di boton Dimana neck Udah kotak Gak ada shape Tangan gitu Dimana posisi itu tuh udah rigid banget Susah untuk dipelintir-pelintir guys Nah hari ketiga Pengecekan lagi ya Gue coba pasang tenar Gue liat Setelah itu Ternyata masih belum oke Gue lepas lagi Gue press lagi Nah ini water pass Sekarang gue tarik lebih banyak guys Jadi di bodi di tengah Airnya Dia stop Dia di titik kanan Jadi arahnya Terbalik Karena emang Gue gak Enggak menganjurkan Untuk langsung ditarik Jauh dari hari pertama gitu Sekarang dikhawatirkan Kayunya jadi ya Kenapa-kenapa Lanjut di panasin lagi Dalam setiap hari ini Gue menghabiskan Dua jam ya Pagi dua jam Sore dua jam Pokoknya pagi bangun tidur Gue proses Sore juga setelah Gue sudah off Gue proses lagi Nah ini di hari keempat Gue Cek lagi Gue pasang senara Ternyata kondisinya Sudah sangat memuaskan guys Walaupun ada beberapa spot Di fret akhir itu Sudah susah Ditarik balik ya Dan kondisinya juga Dari awal Sudah di leveling banget Di fret akhir Sudah lumayan tipis Nah di hari keempat ini Gue lanjutkan dengan Leveling fret ya Fretnya diratain lagi Dicek lagi Karena udah Ini fretnya masih original banget guys Karena kondisinya juga Fretnya gak rata Sebelumnya Ternyata di leveling Di crowning juga Jadi dibikin bulat lagi fretnya Terus dipolice Nah ini dipolice Sudah dipolice Sudah licin Sudah halus Seperti fret baru ya Seperti ya Bukan kayak jadi fret baru gitu guys Durasi proses ngepressnya pun Bervariatif ya guys Gak bisa ditebak Bisa hitungan hari Minggu Atau bulan gitu guys Tergantung kondisi Dan kealotan kayunya guys Setelah bebas leveling Crowning Lanjut kita Cek sound guys So ya So ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton